Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Syarabuddin Ismail Qaimas Salah satu santri dari pesantren Raudutut Tolibin Letah Lebang Di bawah asuan Al-Mukarramah Ibu Nyai Muhtinah Kholil Simbah Ki Haji Mustafa Bisri dan Ki Haji Yahya Kholil Sakuf Mengajak, menganjurkan, dan menekankan kepada seluruh warga rembang khususnya Dan semua bangsa Indonesia pada umumnya Untuk menjaga kesehatan Utamanya dari agama Islam sangat diperintah untuk menjaga kesehatan Baik secara lahir riwat ikhtiar dohir juga ikhtiar batin yaitu berdoa Utamanya pada kesempatan hari-hari ini Yang baru dilanda oleh COVID-19 Allah Ta'ala memberi coba Memberi wabah Semuanya harus tahu Kita wajib berikhtiar Apalagi ikhtiar itu sudah menjadi peraturan pemerintah Misalnya pakai masker Misalnya cuci tangan Misalnya menjaga Jangan sampai kerumunan dan menjaga jarak Berarti kita melaksanakan perintah itu jadi ibadah mendapatkan pahala Bukan karena biar tidak dimasuki virus Karena itu apalagi seperti masker seperti ini Bisa kalau itu diperintah Allah Ta'ala Tapi kita ikhtiar itu diperintah agama juga Jadi ikhtiar itu menjadi ibadah Semuanya saja khususnya warga rembang Supaya mematuhi protokol kesehatan Dan selanjutnya jangan lupa Sangat penting juga berdoa Bahkan saya anjurkan minimal sholat maghrib Pakai kunut nazilah Itu saya praktek terus Selama ada pandemi Dan itu juga mendapatkan pahala juga Doa juga mukul ibadah Doa mukul ibadah Berdoa adalah puncak daripada ibadah Kalau kedua-duanya itu dilaksanakan Insya Allah Allah Ta'ala segera mencabut Coba-coba yang baru dilepas di dunia ini Untuk selanjutnya sekali lagi Saya mohon dengan hormat Saya anjurkan, saya ajak, saya tekankan Jangan sampai untuk meninggalkan protokol kesehatan Dijamin itu Ada jaminan dalam agama Kebersihan Jaga kebersihan bagian dari iman Mu'min yang kuat Lebih baik dibanding mu'min yang lemah Ada lagi darul mafasid Muqad damun ala jalbil mafsali Misalnya urusan ekonomi harus kumpul Dengan kawan-kawan Ada masalahah mendapatkan Fafdol Cari uang untuk nabakoh Tapi dibalik itu Kalau mengandung Mafsada kerusakan Maka kerusakan harus Dikedepankan, didahulukan Mengalahkan yang masalahah Sekali lagi darul mafasid Muqad damun ala jalbil mafsali Saya terima kasih atas perhatian Seluruh warga Bangsa Indonesia Khususnya warga Rembang Semoga-mogaan Bisa melaksanakan Apa yang saya sampaikan Yang baru terpapar COVID-19 Semoga diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala Bisa sabar Sehingga mendapatkan pahala Dan bagi yang sudah Meninggal ditimbali oleh Allah Ta'ala Bagi umat Islam Semoga khusnul khatimah Allahummaqshif anna Ma'na zalamilal bala Wal wabak Wal faksa Wal ta'un Wal fitan Wal mihan Wal syadaid Wal zalazil Wal sayalan Wal ghar Wal amrat Wal asqab Ma'l zahra Ma'batan Min baldadina Indonesia Khasah Wa min syairi buldanil muslimina amma Inna ka'alakulishu'in qadir Semoga dicapai Allah Ta'ala Wallahu'l mu'abbek Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.